Saat ini kita akan mengetahui lebih banyak tentang PPDP Online PAUD, SD, dan SMP Negeri Tahun Ajaran 2022-2023 Dinas Pendidikan Kota Surakarta Silahkan memperhatikan langkah-perlangkahnya Oke ya Yang menjadi dasar itu adalah Permendidbud nomor 1 tahun 2021 Tentang penerimaan pertaridik baru pada Taman Kanak-kanak Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan Perwali nomor 7 tahun 2021 Tentang penerimaan pertaridik baru Taman Kanak-kanak Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Yang menjadi tujuan petunjuk teknis ini Untuk menjamin penerimaan pertaridik baru berjalan Cara objektif, transparan, akutabel, dan tidak diskriminatif Jadi adil Oke, selanjutnya adalah Tentang penyelenggaraan PPDP Yang pertama adalah Tentang sosialisasi atau pengumuman pendaftaran Pendaftaran sesuai dengan jalurnya Seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran Pengumuman penetapan peradidik baru Dan daftar ulang Nah, yang harus diperhatikan ini adalah Tentang sonasi Tentang sonasi Yaitu CPD Kartu keluarga berhalama di dalam sona yang telah ditentukan Dalam lampiran jurnis berstatus anak kandung dan anak cucu Nah, ini adalah jalur-jalur PPDP untuk sonasi Dengan perincian Dengan perincian TK 95% SD 75% 75% Dan SMP 50% Sementara Kalau untuk jalur afirmasi CPD dari keluarga tidak mampu Dan atau rentan sekolah Resiko sekolah berdasarkan SK, Wali Kota, dan ABK Bagi sekolah inklusif SD 25% SMP 35% Ya, ini adalah untuk jalur afirmasi Selanjutnya adalah jalur perpindahan Atau tugas urtu atau Wali CPD dari orang tua Wali mengalami pindah tugas ke wilayah Kota Surakarta Diputihkan dengan surat keputusan SK dan anak guru Dengan pilihan ke satu Di sekolah tempat orang tua bertugas Ya, jadi anak guru yang tempat orang tua bertugas TK SD SMP masing-masing 5% Ini yang harus diperhatikan Sementara untuk jalur prestasi Peringkat 1, 2, 3, 4, dan atau 5 Di masing-masing sekolah KK dalam kota Ya, ini masing-masing sekolah KK dalam kota Peringkat 1 Tingkat sekolah KK luar kota Nah, kalau ini tingkat 1 Sekolah KK luar kota Sementara untuk KK dalam kota Itu bisa sampai Peringkat 1, 2, 3, 4, 5 Dan juga untuk Kejuaraan berjinjang OSN, KSN, O2SN, KOSN, FLS2N, POPDA, MAPKRIS, Pesta, Siaga, Pramuka, Garuda, dan Jambore Kurang waktu paling lama 3 tahun Ini harus diperhatikan paling lama 3 tahun Ya, ini harus diperhatikan Untuk SMP 10% Ya, selanjutnya Itu adalah tentang Kelas khusus atau olahraga Ya, itu adalah KKO Yang hanya diadakan Di SMP Negeri 1 Surakarta Ya, ini yang harus diperhatikan Diperhatikan bagi penduduk kota Surakarta Lulusan SD Atau MI Atau istirajat Tahun ajaran 2021-2022 Dan Tahun ajaran 2022-2023 Diutamakan yang mempunyai prestasi olahraga Pada tingkat daerah Nasional dan internasional Ini untuk sekolah olahraga Meliputi olahraga yang diselenggarakan Sebanyak 12 cabang Ya, arti tenang, tenis, tenis meja Panahan, Tekbundo, Pencah Silat, Karate Anggar, Yudo, Bula Poli, Sepak Bula Jumlah peta judi yang diterima paling banyak 64 Ya, ini adalah untuk pendaftaran KKO Yang harus diperhatikan adalah Waktu pendaftaran KKO bersama dengan pendaftaran afirmasi CPD hanya boleh memilih Hanya boleh memilih Satu jalur melalui jalur afirmasi atau KKO Tidak boleh dobel Oke ya Ini harus diperhatikan Ya, tanggal-tanggal ini diperhatikan Tanggal 30 sampai 3 Juni Ya, ini apa? Oke ya Ini pendaftaran secara daring Ya, diperhatikan 30 Mei sampai 30 Juni Pendaftaran secara daring Pembuatan akun Ya, ini online Keterangannya diperhatikan Mulai 7.30 3 Juni tutup pukul 11.00 Ya, ini yang harus diperhatikan Sementara 6 Juni 2022 Pengumuman seleksi administrasi Ini untuk KKO ya Ini adalah untuk KKO Ya, KKO itu mulai 30 Mei Ya, jadi perhatikan 9 Juni pengumpulan dan verifikasi berkas Asli PPD KKO Dilanjutkan dengan Tegesehatan dan tes psikologi Ya, ini perhatikan Kampusnya juga tempatnya diperhatikan 9 Juni tes psik umum 10 Juni tes spesialis cabang olahraga Ini untuk KKO ya Jurusan olahraga Yang ada di SMP Negeri 1 Oke ya Selanjutnya adalah Tentang pengumuman lulusan Ya, ini adalah 16 Juni ya Ya, sekali lagi ini adalah untuk KKO Sekarang perhatikan untuk Alur tahap dan jadwal PPD PSD dan SMP Jalur afirmasi KGIN dan APK Jalur afirmasi ya Nah, ini perhatikan Tanggal tangannya diperhatikan 11 sampai 19 Mei 2022 Anak berkumpulan khusus APK Anak berkumpulan khusus HDI di UPT PLPD PI Sesuai jadwal membawa KK Ini adalah anak berkumpulan khusus Ya, terus Registrasi itu adalah untuk 13 sampai 15 Juni Registrasinya lewat Web ini ya Web untuk WWDB Surakarta Ya, ini webnya ini Perhatikan Dengan NISN NPSN Kalau tidak tahu Bisa bertanya pada sekolah asal NPSNnya berapa NISNnya berapa Bisa ditanyakan di sekolah asal Oke ya NIK dan nomor HP Atau WA termasuk DSK Wali Kota Ya, ini yang harus diperhatikan Sementara Untuk 13 sampai 15 Juni Itu adalah Untuk login ke web PPDP online Ya, akun passwordnya Diberhatikan Pemeriksaan kebenaran data Harus diperhatikan 17 Juni Pengumuman di web Sekali lagi Ini adalah Alur tahap Dan jadwal Jalur afirmasi ya Bukan sonasi Jalur afirmasi dulu Ya, data ulangnya ini Diberhatikan Ya, ini silakan Diberhatikan untuk Langkah-langkahnya Seperti ini Selanjutnya adalah Untuk alur tahap Beranjadwal PP, DP, TKSD, SMP Jalur sonasi Prestasi dan perpindahan Nah, ini yang umum Jalur prestasi Sonasi dan perpindahan Konversi nilai Itu harus ada Kalau misalkan Memiliki Sertifikat piagam Nilainya harus dikonversikan dulu Ya, perhatikan Untuk Tanggal-tanggalannya Ya, tanggal 13 Sampai 15 Juni Pendaptaran konversi nilai Prestasi akademik Dan non-akademik Ya, ini harus dikonversikan dulu Silakan menghubungi Dinas Ya, dinas pendidikan Pengumuman hasil Konversi nilai prestasi Oke 20 sampai 20 Juni Ya, kakak dalam registrasi Oke Ya, ini Registrasi melalui webnya PBDP Surakarta Sementara 20 sampai 22 Juni Verifikasi data Ya, kebenaran data Untuk pendaptar jalur Perpindahan orang tua Wali kota dan Orang tua dan wali Anak guru dan kakak luar kota Yang ini harus diperhatikan Tanggal-tanggal ini harus diperhatikan Oke Tanggal ini harus diperhatikan Terus Ini masih jelur sonasi ya 22 sampai 24 Juni Itu adalah Login ke Web BBDP Surakarta GoID Ya, dengan akun dan password Jadi ini Harus disertai dengan ini tadi Ya, konversi nilai Dinas 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 Tanggal 20 sampai 20 Juni Ya, ini harus di Pahami terlebih dahulu Ya, harus dipahami dulu Yaitu untuk mendapatkan akun dan password Oke ya, jadi Untuk tanggal-tanggalnya Jangan sampai lupa Ya 27 Juni CPT yang tidak diterima Semua pilihan direkomendasinya Menambah Satu pilihan ke sekolah Yang kuatanya belum terpenuhi Jadi 27 Kalau nanti Sekolah tujuan tidak menerima Ya, bisa mencari sekolahan Yang itu belum terpenuhi kuatanya Sementara 1 Juli Itulah pengumuman BBDB Dan 4 sampai 5 Juli Itu adalah Dapat ulangnya Ya Jadi tolong diperhatikan Yang pertama adalah di awal ini Ya, 13 15 20 22 Juni Oke ya Ini adalah registrasi Ya, registrasinya Jadi untuk mendapatkan Akun Oke ya Ini harus diperhatikan semuanya Sementara Ringkasan jadwal kegiatan BBDB Ya, ini diperhatikan Untuk TK Sonasi 95 Perpindahan 5% Oke ya Nah, registrasinya Diperhatikan Registrasinya ya Registrasinya Diperhatikan Verifikasi Diperhatikan Baik itu tingkat SD Maupun SMP Diperhatikan Ya, waktu-waktunya Perhatikan Kapan konversi Konversi nilai Nah, konversi nilai Seperti ini Ini hanya di SMP ya Konversi nilai Masuk di SMP Ya, itu 13 sampai 17 Juni Secara online Di SDIK Ya, dinas pendidikan Ya, oke Ya, ini harus Dimengerti untuk Jadwal ini Terus Akun BBDB Ini adalah Pembuatan akun Ya, pembuatan akun Diperhatikan untuk TK Ya, untuk SD Adalah ini Pembuatan akun Secara online Ya Affirmasi Sonasi Jadi masing-masing Harus dilihat Sini Ya, ini masing-masing Harus dilihat Mendaptarnya pakai apa Sonasi Ya, berarti Sonasi pakai Jalur ini Oke ya Sementara untuk Perpindahan sampai Jalur ini Oke Berarti kan setiap Apa itu namanya Setiap Tanggal Yang harus diperhatikan Sementara SMP Juga Berarti kan untuk SMP Ya, ini ada Jalur sonasi Rata-rata untuk Pembuatan akun sama Kecuali untuk Affirmasi Affirmasi Lebih dulu Ya Terus juga Untuk Verifikasi sama Antara sonasi Prestasi Dan perbedaan Tapi affirmasi Lebih dulu Sementara untuk Pendaftaran juga Sama Ya, 22-24 Rekomendasi Satu pilihan Juga Masih sama Waktunya Ya, ini Ini berarti kan Tanggal-tanggal Yang Sangat penting ini ya Jangan sampai Kelewatan tanggalnya Kalau kelewatan tanggalnya Berarti sudah terlambat Oke ya Terlanjutnya adalah PPDB Jenjang TK Ya, ini Jenjang TK Ya, berarti kan Sonasi 95% Yang menjadi Seleksi Bahan seleksi adalah Prioritas pilihan Usia Jarak Rekomendasi Satu pilihan Ya, fotokopinya Dilihat Ini tuh Tingkat TK ya Untuk TK TK Ya, berarti kan Untuk tingkat TK Yang harus dibawa Adalah ini Fotokopi Akte kelahiran Fotokopi kartu keluarga Fotokopi kartu identitas anak SK mutasi Ya, ini bagi Orang tua ini Ini juga Syarat ini Berarti kan Empat Paling tinggi Lima Tahun Untuk kelompok A Dan Berusia Paling rendah Lima Dan paling tinggi Enam Untuk kelompok B Ya, ini Diberhatikan Langkah-langkahnya Seperti ini Terus untuk Jenjang SD Jenjang SD Diberhatikan Syaratnya Jalurnya Diberhatikan Afirmasi 25% Sonasi 70% Perpindahan tugas 5% Ya, jadi Prioritas Prioritas pilihan Prioritas usia Prioritas jarak Rekomendasi 1 Persaratan Ini Perhatikan Persaratannya Ya, ini ada Persaratan Yang harus diperhatikan Persaratan adalah ini Ya, ini Diberhatikan Ya Oke Diberhatikan ini Ini adalah Untuk Jenjang SD Ya, jenjang SD Lanjut Kita akan ke jenjang Coba diperhatikan ya Bisa di-pause dulu Videonya Terus Untuk SMP Ya, ini SMP Berhatikan SMP Afirmasi Hanya 35% Prestasi 10% Dan Sonasi 50% Oke ya Yang menjadi Prioritas Pilihan Berita jarak Usia Dan Rekomendasi Satu pilihan Sarannya Berhatikan Akta Kelahiran Kartu keluarga Kartu identitas anak Fotokopi Penjasa SD Atau betul Lain Bersederajat Yang Dilegalisir Oke Ini Berhatikan Oke Ya Demikian Tentang Paparan BPDB Kota Surakarta Untuk Paut SD SMP Di Surakarta Terima kasih Dan nantikan video Berikutnya Tentang BPDB Terima kasih BPDB selamat menikmati